Nabi S.A.W mudah membeli, mudah menjual, itu adalah salah satu ciri orang beriman ya nah orang beli ya sudah orang nawar ya sudah, mudahin, yang penting memang dia tidak dirugikan gitu, bukan orang yang sudah tahu ada keuntungan, masih ditekan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih, gak ada seperti itu, samhan kata Nabi S.A.W dia sangat mudah untuk bertransaksi, menjual dan membeli, semuanya dimudahkan oleh dia dan Nabi S.A.W bukan cuma itu beliau setelah dapat keuntungan disimpan di tempat yang aman Nabi S.A.W selalu mengeluarkan dan keliling mencari orang-orang fakir di negeri Syam kemudian membagi-bagikan buat mereka kemudian Nabi S.A.W juga selalu berusaha untuk menguasai seluruh pasar tanpa letih beliau keliling ke seluruh pasar lalu menawarkan produk-produknya tanpa letih ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain sampai akhirnya terjadi transaksi dan subhanallah di hari Nabi S.A.W tiba seluruh produk mekanya habis seluruh produk mekanya habis dalam satu hari karena Nabi S.A.W keliling ya senyum dengan orang ramah, mudah orang mentransaksi beli ini berapa sekian harganya sekian saja ya sudah dimudahin sama beliau maka habis produknya pada hari itu S.A.W di hari kedua beliau sudah bisa membeli barang dari negeri Syam dan pada saat beli karena kemarin dia sangat supel dengan orang-orang S.A.W maka orang-orang pedagang-pedagang di pasar juga memudahkan dia pada saat transaksi jadi orang-orang Syam pun pada saat mengatakan Nabi S.A.W tawar kain ini berapa sekian baiklah bisa saya beli sekian gak bisa silahkan ambil uangnya langsung saja maka di hari kedua saja Nabi S.A.W sudah berhasil membeli seluruh produk yang dibutuhkan dari uang yang ada sehingga kafila Nabi S.A.W lebih dulu kembali ke Mekah dan ini tidak pernah terjadi dalam kafila-kafila Quraysh karena mereka selalu tinggal-tinggal di negeri Syam lama mereka duduk-duduk dulu mereka mabuk-mabuk mereka bermain perempuan mereka segala macam sudah menjadi tradisi jahili ya kemudian nanti mereka sudah dua bulan dua minggu tiga minggu baru mereka balik ke Mekah jadi pelan-pelan mereka berdiri Nabi S.A.W tidak cepat bekerja cepat juga menyelesaikannya selesai mengeksekusinya pulanglah Nabi S.A.W bersama Maisara menuju ke Mekah pada saat tiba di Mekah karena kafila-kafila dagang Quraysh belum tiba dan sudah menjadi tradisi juga di Mekah teman-teman sekalian kalau ada kafila datang maka ada orang-orang tertentu penjaga-penjaga pintu gerbang Mekah itu mengiklankan dengan suara keras wahai Quraysh kafila dagang ada yang datang maka orang-orang Quraysh pada ngumpul jadi sebelum masuk pasar mereka sudah keroyokin apa yang mereka mau beli beli di situ tidak ada yang sisa baru dijual di pasar kafila Nabi S.A.W datang dan ini bukan waktu datangnya kafila Quraysh waktunya sudah mereka tahu sekian waktu sekian waktu datang kafila baru mereka datang mereka kaget kok ada kafila datang kemudian mereka datang di luar pintu Bani Syaibah di luar pintu gerbangnya Mekah lalu mereka kaget kafilannya Muhammad Al-Amin telah datang terus sebar satu Mekah ini orang yang kepercaya sudah datang walaupun beliau belum lama berdagang dari negeri Syam mereka tanya hai Muhammad barang dagangan Syam kata Muhammad S.A.W iya boleh kami transaksi silahkan mulailah mereka memilih perorangan mereka mau ini ya Muhammad berapa sekian baiklah bisa sekian silahkan dihabisin dalam hitungan satu hari itu juga dagangan Nabi S.A.W habis hari itu juga habis belum masuk ke pintu gerbang Mekah sudah habis dengan keuntungan yang berlipat-lipat maka Nabi S.A.W dimudahkan oleh Allah S.A.W dengan akhlak yang baik dan wajar Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam A'udhu Billahi Minasyitani wa inna kala ala hulukin a'udhim wazuyah kaum Muhammad secara fitrah kaum memiliki akhlak yang sah luar biasa mulia sekali Nabi S.A.W selalu cenderungnya kepada kebaikan Nabi S.A.W selamat menikmati